Pemirsa aksi komplotan pencuri modus pecah kaca mobil gasak uang 150 juta rupiah milik seorang purna wirawan TNI di Kota Medan, Sumatera Utara, terekam CCTV. Dalam aksinya, pelaku hanya bermodalkan pecahan busi kendaraan yang digunakan sebagai alat pemecah kaca. Seorang pelaku pencurian modus pecah kaca mobil diringkus tim reskim Polres Pelabuhan Belawan Medan. Pelaku berinisial HS terpaksa ditembak kakinya karena melawan petugas saat ditangkap. Dalam rekaman CCTV terlihat sebelum menjalankan aksinya, dua pelaku yang berboncengan sepeda motor mengawasi sekitar tempat mobil korban yang terparkir di depan rumah di kawasan Medan Marelan, Kota Medan. Tidak berselang lama, salah satu pelaku kemudian memecahkan kaca mobil hanya dengan menggunakan pecahan busi motor. Secepat kilat, pelaku membawa kabur tas berisi uang sebesar 150 juta rupiah dari dalam mobil. Jadi pelaku ini telah membutuhkan dari bank. Kemudian diikuti, setelah diikuti, ada tempat yang sepi, kemudian diperhentikan dan diperlengkaukan pecah kaca. Sudah sering, Pak? Pengakuannya baru sekali. Uang yang diambil kurang lebih 150 juta. Para pelaku kerap berkeliaran di sekitaran bank dan selalu mengikuti orang-orang yang keluar dari bank dengan bawa tas maupun plastik yang diyakini para pelaku berisi uang. Dalam kasus ini, korban yang merupakan pernawirawan TNI baru saja mengambil uang 150 juta rupiah di salah satu bank menderita kerugian. Dari Medan, Sumatera Utara, Yudha Bahar, INews, melaporkan.